Intro Salam, Halo Sobat One Pride MMA Jeremy Siregar sangat berpuas hati saat mengandaskan Agus Tiabudi di fight night ke-40 Duel keduanya berlangsung begitu seru Jeremy berhasil lakukan pukulan telak hingga mengobrak abrik Agus di ground fight Agus pun harus menerima kucuran darah dari wajahnya Laga ditutup dengan kuncian rear naked choke yang dilakukan Jeremy terhadap Agus Tiabudi Berikut keseruan pertarungan antara Jeremy Siregar vs Agus Tiabudi Yang selalu entrynya itu dengan tendangan ke depan Mau ditiru sama Agus Tiabudi Memang kebiasaan dari para pembuat itu tendangannya memang seperti itu Satu tendangan mengenai perut tadi ya Dari Agus Tiabudi Jeremy Siregar melakukan low kick Inside leg Dia terlihat setelah mempelajari musuh di bagagasi Bagasasi 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 Terlihat makin bagus ya Percaya diri terlihat strikingnya Dia lebih tenang Lebih tenang Terlihat lebih relax Dan ini Pada saat yang bersamaan Agus yang biasanya menerjang masuk menutup jarak dan membawa lawan ke bawah Kali ini justru lebih hati-hati Berpikir Karena kita tahu Jeremy Siregar ini adalah seorang penggulat yang sangat angguh Betul Dia mungkin Agus mungkin sudah tahu Dia bisa melawan Bisa out wrestling Sutrisno Tapi dengan sekarang Kalau melihat Jeremy Siregar itu punya stand up lebih bagus Dia juga jadi lebih waspada Betul Jumping Jumping Sekali lagi tendangan yang sama terus Tendangan dia Keduanya memiliki tendangan yang mirip nih ya Serupa Langsung saja Scramble yang bagus Scramble Terima kasih Tapi tadi ada satu Saya lihat Agustia Budi tadi Benar-benar dia gerol ya Dia memberikan punggung ya Memberikan punggung ya 5 fight 5 fight sebelumnya Sebelum mahaswati Hanya itu saja Tapi Tapi kita lihat disini Bagaimana pukulan-pukulannya Locktick-locktick Itu sudah Terasa Bukan hanya Semakin bervariasi Tapi juga Semakin bagus Jokro balasannya Lumayan juga ini tendangan low kick Dari Agustia Budi ya Jangan-jangan Tapi begini Serangan-serangan Tangan itu tidak dioptimalkan Satu serangan Tendangan sekarang Rup itu cukup Menyesak Oh Tepat OVERhand yang benar-benar Tepat Tepat Hovate Overhand dari Jeremy Sergaard Tepat Telak Mengenai Kelihatan langsung cedera Disitu Dan itu ini knock down pertama ya ujian kaki harus berhati-hati disini kaki hampir terkelintir hampir terkelintir harus hati-hati lepas lepas tapi ini benar-benar main betot aja ya dia berusaha melakukan kuncian jauh tapi masih jauh tadi terdengar warnernya juga bilang ini masih jauh dia berusaha melakukan ankle lagi terus Agus terus berusaha melakukan ankle karena disini kesempatan Agus itu ada saat berada di ground hingga 10 detik persisa tetap kekuatan Agus adalah di ground ini nah dan di bagasasi Bekasi ini dia lepasin sedangkan pertarung dari MMA Banjarmasin ini dia harus mencoba membanting dia harus mengajak hampir saja itu Bung Bram ya hampir saja itu kalau kena bisa terjadi seperti tadi ya knock down lagi atau knock out dan ingat tadi sudah sudah kena pukul keras di ronde pertama pasti juga sedikit banyak kalau sudah pernah bisa dirobohkan pukulan kedua yang sama juga pasti efeknya bisa lebih besar ini terlihat Agus masih terlalu sangat respect ya jadi dia belum mencoba melakukan takedown dia malah melayani stand up ini justru berbahaya ya tapi ini justru malah dikas bisa mendapatkan back ini bisa bisa mendapatkan punggung nih ke Jeremy di posisi ini kalau tidak hati-hati jika saja Jeremy bisa mendapatkan back ini sangat berbahaya terlihat hampir dapat dia berusaha mendapatkan back dia mengarah ke back dan sudah dapat hampir dapat sadar sekali disini bahwa posisi ini sangatlah kuat tapi tangan kakinya yang kanan ini masih belum melingkar ke perut oh sedikit hampir ini tangannya justru jadi 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 senjata mengurap tangan kanan tidak bisa melindungi cekikan tangan kanan benar-benar di kunci ya iya karena tangan kanan terjepit disini tangan kanan dari Jeremy Schreger eh dari Agustia Budi dari Agustia Budi oh tas pertandingan kita kali ini sesuai game plan kita ajak dia main atas terus kalau di takedown kita berusaha untuk menjauh dari dia tapi malah menang kuncian itu bonus mungkin dari persiapan kita antisipasi dari ronde 1 sampai ronde 2 stand up terus ah ya kali ini lawannya benar-benar luar biasa kuatnya ya kayak badak gitu kencang banget powernya aku lukanya erat banget ya bagus ketarung bagus ya ketarung bagus ya ini sesuai instruksi coach saya pancing-pancing terus ya begitu dia masuk move langsung overhoove pasti jatuh benar teknik yang kita lakukan selama latihan itu keluar dari sudah ini itu ini rumit ya tadi sempat kakiku yang dilipat sama dia pakai tangan itu itu dia kelihatan lelah kayak tangan tadi saya dorong pakai kaki kiri nyek tangan masif kalau ke lewan ke kunci dia hehehe bagi saya kirain dia nggak tap contohnya udah tap tangan kanan gitu setet berselepasin kaki saya pas ronde pertama yang ke gini tuh sama dia wow udah hampir taping ini udah hampir gini dengar itu sila di coach 10 detik 10 detik totalnya 30 detik lagi aduh sakit banget itu wuh disini engkau dimengkau